Diduga salah paham, pengemudi mobil minibus dikeroyok sekelompok oknum ojek online di jalan selat panjang Medan Sumatera Utara. Aksi pengeroyokan yang dilakukan sekelompok oknum driver ojol terhadap pengemudi mobil ini terekam kamera CCTV yang ada di rumah warga. Berawal saat pengemudi mobil melintas di jalan tersebut dan berpapasan dengan salah seorang driver ojol yang diduga melawan arah. Usai berpapasan, tampak oknum driver ojek sempat memukul kaca mobil. Tak senang mobilnya dipukul, pengendara mobil inisial EW turun dari mobilnya dan menghampiri pengendara ojek. Namun dari arah belakang tiba-tiba muncul pengemudi ojek lain dan langsung melepaskan pukulan ke arah pengemudi mobil hingga mengalami luka. Menurut saksi, Muhammad Tadi antara pengendara mobil dan ojol terjadi salah faham hingga mengakibatkan pengeroyokan. Saksi yang sempat melerai perkelahian tersebut mengaku driver ojek salah karena melawan arus lalu lintas searah. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Korban yang mengalami luka di bagian wajah sudah membuat laporan ke Polsek Medan Kota. Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan Madu TV mewartakan.